Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan semangat Oh iya nak, sekarang disini Bupur mau membacakan cerita Sebelumnya kita tepuk dulu yuk Kalau kesenang hati tepuk tangan Kalau kesuka hati tepuk tangan Kalau kesenang hati pasti melihat Melakukannya kalau kesenang hati tepuk tangan Tepuk tangan sekali lagi Oke siap Sekarang Bupur mau cerita apa ya? Oh iya Bupur mau cerita kisah Nabi Ibrahim dan Ismail Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Bunda Haji Nabi Ibrahim sangat menyayangi Nabi Ismail Ismail selalu dipeluk, digendong, dibelai-belai sampai tertidur Suatu ketika Nabi Ibrahim mengajak Bunda Haji dan Ismail pergi ke suatu tempat Sampai di sebuah padang pasir di antara dua bukit yaitu di bukit Safa dan bukit Marwah Di situ Nabi Ibrahim mendirikan tenda Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Haji dan Ismail di gurun pasir Di padang pasir di situ tidak ada air nak, tidak ada tanaman Tanahnya tandus Bagaimana ya dengan Bunda Haji dan Ismail dan Ismail menjadi tanah yang subur Banyak tanaman-tanaman, banyak pohon, banyak binatang-binatang Orang-orang pada datang ke situ untuk menetap dan tinggal di tempat itu Akhirnya tempat itu disebut dengan kampung Magah Beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim kembali ke tempat itu Untuk menemui Bunda Haji dan Ismail Mereka sangat bahagia bertemu Kemudian Nabi Ibrahim bagaimana ya? Nabi Ibrahim di situ tinggal bersama Bunda Haji dan Ismail Pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi Dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengkorbankan putranya Ismail Kemudian Nabi Ibrahim memanggil Ismail Ismail kesinilah nak Ketika itu Ismail baru mempersiapkan diri Mau mengembalakan domba Karena dipanggil oleh ayahnya Ismail menuruti perintah ayahnya Ya ayah Kemudian Nabi Ibrahim bercerita Ismail tadi malam ayah bermimpi Dalam mimpi ayah diperintahkan untuk mengkorbankan putranya yaitu Ismail Bagaimana Ismail? Ismail menjawab Ayah kalau itu perintah Allah laksanakanlah Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Nabi Ibrahim dan Ismail adalah manusia yang taat dan patuh akan perintah Allah Apa yang diperintahkan Allah pasti dilaksanakannya Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Nabi Ibrahim mengajak Ismail pergi ke suatu tempat Di tengah perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail didatangi oleh seorang laki-laki Karena Nabi Ibrahim sangat dekat dengan Allah Nabi Ibrahim tahu Kalau laki-laki itu adalah orang makhluk Allah yang tidak baik Nabi Ibrahim mengambil batu Melemparkannya kepada orang tadi Akhirnya orang tadi hilang Nabi Ibrahim dan Ismail digoda oleh orang sampai tiga kali Sampailah Nabi Ibrahim di suatu tempat Di tempat yang sudah ditentukan sama Allah Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya Yaitu mengkorbankan putranya Nah karena ketaatnya Nabi Ibrahim Karena kecintaannya Nabi Ibrahim pada Allah Karena keikhlasannya Akhirnya Allah menggantikan Mengkorbankan putranya dengan Domba Sampai sekarang Orang-orang memperingati hari raya idul adha Dengan menyembeli domba Selain menyembeli domba Orang-orang sampai sekarang Boleh berkorban dengan menyembeli Sapi Dan juga boleh berkorban dengan menyembeli Unta Sekian dulu cerita dari bubur Semoga cerita tadi bermanfaat untuk anak-anak semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih